Dewi Persik mendapat hujatan dari fans Leslar karena sempat mengomentari masalah KDRT yang dialami oleh Lestik Kejora. Ia bak bersemangat akan hal itu lantaran diakui Dewi Persik bahwa dirinya pernah merasakan apa yang sempat dialami oleh Lestik Kejora. Rupanya hal tersebut yang juga menjadi alasan dirinya bercerai dengan mantan suami pertamanya yakni Saipul Jamil. Alasan cerahnya Dewi Persik dengan Saipul Jamil di tahun 2008 silam karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Alasan cerahnya dengan Saipul Jamil akibat KDRT diungkap Dewi Persik. Selesai melaporkan Oknum Fans Leslar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober. Dewi Persik mengatakan bahwa selama ini banyak orang yang tidak mengetahui apa sebab dirinya bercerai dari mantan suaminya. Ia sempat merasa senang dengan aksi Lestik yang berani speak up terhadap masalah KDRT yang dialaminya. Sebab dahulu saat dirinya mengalami KDRT belum ada undang-undang terkait KDRT karena baru ada di tahun 2016. Belanjut, pelantun Mimpi Indah ini membongkar bahwa ia memang pernah hamil anak Saipul Jamil. Sayangnya, kala itu Dewi Persik keguguran akibat tindakan KDRT yang diterimanya. Imbas menjadi korban KDRT, Dewi mengaku sampai meminta waktu pada calon suaminya kala itu Adi Tahir. Kala itu pemilik nama Dewi Muria Agung ini meminta waktu untuk menyembuhkan luka batin atau traumanya. Ia bahkan sampai tidak ingin hamil terlebih dahulu karena rasa trauma yang dialaminya di pernikahan sebelumnya. Diketahui Dewi Persik sudah tiga kali menjalin biduk rumah tangga. Ia menikah dengan pedangdut Saipul Jamil pada 26 Juni 2005 lalu. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama dengan diakhiri perceraian pada 14 Januari 2008. Setelah bercerai dari Saipul Jamil di tahun yang sama Dewi Persik, menikah dengan Aldi Tahir pada 4 Juli 2008. Kembali pernikahan tersebut diakhiri dengan perceraian pada 11 November 2009. Setelah memutuskan untuk lama menjanda, ia kembali menikah dengan Anggawi Jaya yang sekaligus merupakan manajernya. Mereka menikah pada 10 September 2017 lalu. Kemudian keduanya pun resmi bercerai pada Agustus 2022 lalu. Pokok permasalahannya bukan itu kan sayang. Pokok permasalahannya itu adalah masalah KDRT. Saya itu cuma sebagai host. Kenapa cuma saya yang diserang? Host yang lain kok gak ada yang diserang? Saya itu diserang membabi buta lho. Saya gak pernah bilang Lesti Handul duluan lho. Tapi mereka yang baperan saya. Ada orang yang bilang, hey mending Lesti punya anak daripada kamu mandul gak punya anak. Kamu tiga kali cuma cerai aja. Saya bilang sama dia, namanya Riko kalau gak salah saya di akun itu. Hey Riko, gak apa-apa. Yang penting saya gak ambil duluan. Dan saya bercerai karena KDRT. Jadi kan selama ini orang-orang gak tau saya bercerai karena apa. Makanya saya senang ketika Lesti itu bisa speak up mengenai KDRT. Karena zamannya saya dulu masih belum ada pasalnya, belum ada undang-undangnya gitu. Kan 2016 baru ada ya bang? Bang Mas. Iya. Masih dalam tahap penyelidikan katanya. Masih. Iya. Oke. Harus melalui prosedur dulu. Semuanya ada prosedurnya. Bukan kita tidak tahu orangnya di mana katanya. Tapi harus melalui prosedur dulu. Sebagai warga negara yang baik, saya harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau misalkan saya asal-asal kucur-kucur datang, kata Bang Sandi, nanti akan salah lagi kalau gak pakai polisi. Jadi tetap harus pakai polisi. Walaupun kita sudah tahu alamatnya di mana, orangnya siapa. Dan mengikuti prosedur yang ada sebagai warga negara yang baik. Ada berapa akun, Mami? Sampai si Mami ngelakuin, maksudnya. Karena orang bilang akun sih mengumum waktu gitu, mengumum tenaga, segala macem. Mbak, 21 tahun aku berkarir, aku tidak dengan cara menjual diri, Mbak. Ini ada berapa akun? Tidak dengan cara yang... Saya juga tidak mau jadi janda, Mbak. Tapi nasib berkata lain. Saya juga kepingin kok nikah sekali seumur disip saya. Tapi kalau saya ketemu laki-laki yang mukulin saya, Saya sudah kerja loh, pagi siang malam. Saya merasa menyuarakan hati perempuan ajar. Bahwa, saya gak ngomongin Lesti loh ya. Saya ngomongin diri saya dari kemarin saya bicara tentang diri saya. Cuma ini kan namanya Youtube, video, itu kan sampai klik baik namanya ya. Dewi Persik, gini Lesti. Padahal saya gak ngomongin dia, kayak gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.